Assalamualaikum teman teman jumpa lagi di channel youtube kak rahma suri rahma di video kali ini kak rahma akan membahas tentang seunggu yang cantik ini bunga kupu kupu kalian bisa lihat ini persis sayap kupu kupu kan jadi kalau misalnya kak rahma tutup di bagian ini itu persis sayap kupu kupu 2 dan ini memang kayak kupu kupu jadi wajar banget namanya kupu kupu nah kali ini kak rahma kan cuma memiliki satu pot kupu kupu ini karena kemarin itu banyak sih sebenarnya tapi habis laku terjual jadi berhubung dia udah tinggal satu lagi sama kak rahma sebelum keduluan dibeli sama orang kak rahma mau memperbanyak ini kalian bisa lihat batangnya udah cukup banyak padahal sebenarnya sih cantiknya satu gini makin rimbun dia makin cantik tapi berhubung kak rahma kak rahma udah mendesak banget karena dia tinggal satu lagi nanti kalau misalnya tinggal satu lagi biasa kak rahma enggan banget untuk jualnya jadi sekarang saatnya kak rahma memperbanyak si kupu kupu ini gampang banget sebenarnya caranya tinggal kita congkel oh ya satu lagi kalian jangan pernah mencongkel dari sini terus jangan pernah mencongkel dari sini terus terus mengambil walaupun hidup tapi nanti kasihan siapa tahu ada batangnya yang enggak enggak sengaja kita lukai sehingga dia patah jadi untuk cari amannya kita harus membongkarnya oke op jatuh karma udah memiliki pisau dan langsung kita congkel dia hmm harus hati-hati banget karena ini batangnya mudah banget patah ya jadi disini kita congkelnya harus hati-hati banget ini udah putus mulak ayo kalian bisa lihat ini akarnya udah full banget jadi langkah selanjutnya adalah kita bersihkan nah kalian bisa lihat disini ini umbinya umbinya ini seperti ini kalau kalian jumpa umbi ini ini jangan langsung dibuang nanti kita bisa tanam lagi dan menghasilkan banyak bibit kupu-kupu bibit bunga kupu-kupu ya nah dia emang udah terpisah-pisah seperti ini jadi gak repot lagi emang udah terpisah-pisah langsung nih kalian bisa lihat makanya kalau misalnya kita congkel dari atas langsung dicongkel takutnya bahaya karena kan batangnya ini dibawah banyak banget takutnya nanti terganggu sehingga yang kita congkelnya cuma segini kita gak sampai ke umbinya nah padahal umbinya itu disini kalau kita congkel lewat atas tadi kan dia segini akhirnya kena pisau dan ini putus nih umbinya emang terpisah terus dan hati-hati banget jangan sampai nanti batang-batangnya patah jadi harus hati-hati banget karena kan batangnya ini mudah banget patah jadi kita harus pisahin sedikit demi sedikit seperti yang Kak Rama lakukan emang agak repot tapi kalian harus super hati-hati jangan langsung main tarik karena beresiko nanti gak bagus lagi tanaman kupu-kupu kalian udah banyak patahnya nah ini udah siap ini Kak Rama udah mengisi media tanam setengahnya dan langsung kita masukkan yang tadi udah kita pisahin yang penting dia ada umbi kemudian masukkan lagi tanahnya jangan lupa ditekan sedikit ya biar gak terlalu menjulang gak goyang juga dan selesai semua ini udah cantik-cantik banget dan kalian bisa lihat kontras banget ini nantinya Kak Rama cuci biar cantiknya putihnya itu bersih lagi potnya karena kan itu udah kotor terkena tanah jadi ini udah Kak Rama tempatkan diteras jadi kalau misalnya kena cahaya matahari itu cuma sore hari aja enggak dari pagi sampai sore dan si kupu-kupu ini makin diteduh warnanya itu makin pekat keungguannya gitu tapi kalau misalnya ini Kak Rama tempatkan terkena cahaya mataharinya sore karena kalau misalnya Kak Rama tempatkan diteduh semua itu nanti batangnya itu akan memanjang dan enggak memadat jadi Kak Rama sukanya itu dia rimbun tapi kokoh batangnya enggak pakai penyangga-penyangga gitu ini cantik-cantik banget oke teman-teman Kak Rama rasa sekian dulu video tentang kupu-kupu Kak Rama bunga kupu-kupu Kak Rama jadi kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like jangan lupa di share ke seluruh media sosial kalian punya dan jangan lupa di komen ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati selamat menikmati